Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan salam sejuk Semoga video berikut ini bermanfaat untuk para pembiesa Khususnya pecinta bonsai Selamat menjaksikan Bersihkan dahulu kotoran-kotoran yang menempel pada batu Batang dengan sikat halus supaya tetap bersih Dan cabut gulma-gulmanya Nah inilah pemirta bagian yang paling mengasihkan Merawat bonsai penjing bersama Kang Teddy Yaitu gunting-gunting daun dan menata kembali Ranting-ranting yang sudah mati kita buang Dan digunting-gunting biar terlihat terap-terapannya Supaya penampilannya indah, lebih indah Dan terlihat tajuk-tajuk daunnya Kita buang-buang ranting yang sudah mati Supaya pertumbuhan ranting yang lainnya tetap subur Kita penaptaan kembali That's the reason you need to be散 That's the reason you need to be散 You need to be散 You need to be散 Tabur pupuk di sekelilingnya secara merata Supaya ke depannya pertumbuhannya lebih cepat dan lebih subur Tabur pupuk di sekelilingnya secara merata Supaya pencing kita terlihat lebih indah, lebih cantik, lebih keren dan mempesona Alhamdulillah para pemirsa kalian Nah sekarang perawatan pencing kita sudah selesai Dan tampilannya lebih cantik, lebih indah dan lebih mempesona Nah sekarang sudah tertata daun-daun dan terlihat batu-batunya sudah bersih Dari terlihat pasir, batu, dan batang-batangnya lebih kesona Jangan lupa like, komen di bawah Dan share di medsosnya masing-masing Dan subscribe Dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax